folder baru ya new folder kasih nama inget ya tempatnya dimana tadi dokumen ya kok dia di dalam folder logo Tato ayuh bingung bentar iya hilang jadinya kamu klik dokumen deh dimana ya naknya kok dokumen sih Ben klik dokumen aja klik dokumen itu ada tulisan dokumen itu bikin folder baru enggak usah di dalam agama di dokumennya oke benar udah cc gini coba deh mana tuh oh iya disitu pokoknya di luar jangan di dalam dokumen jangan di dalam folder lain lain maksudnya oke inget ya di dokumen coding oke kembali ke bracket itu kecilin aja nah itu bracket utama yang ada biru di sebelah kanan di close aja tuh yang bracket share report bikin file ini udah indeks html tapi kita mulai dari awal klik file sebelah kiri kayak kita bikin apa itu microsoft word biasa klik file sebelah kiri kayak kita nulis kamu nulis itu loh file new file menu file eh bukan disitu nah tuh 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 coba arahkan terus terus ke atas jangan ditulisan coding ada tulisan file cari sebelah kiri lagi kiri kiri terus nah new kita bikin baru nah kan oke ketik ketik ano apa ketik html biasa format html dasar ingat gak tentu saja tentu saja nah itu eh hapus dulu yang itu deh yang ada indeks html hapus dulu coba ben nah itu kan ada x bentar jangan disitu cc ini dihapus bukan nah 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 itu kamu kelihatan ada x gak di sebelah kiri nah itu klik oke sip oke itu html lengkap kalau google meet gak bisa ada annotation ladinya rame oke lihat di whatsapp gue ini kirim lihat di whatsapp lihat di hp gue ini kirim screenshot tadi nah tuh viru aja awas jangan buru-buru dikasih tutup sebelum tutup ada tanda seru loh ketinggalan ini selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati H3 H3 kamu buka selamat menikmati new laptop kamu copy kamu copy selamat menikmati cari complete jpg jpg atau png hari merdeka jangan pdf pdf gak bisa jpg atau png yang belakangnya ada lah itu hari merdeka bukannya gambar ini nyanyi oh nyanyi jangan pp pp apaan ini gambar nah iya itu pp gambar belakangnya filenya itu yang jpg atau png nah itu aja deh oh jpg semua ya itu namanya pp kita coba aja deh kembali ke bracket mau gak kepanggil ya biasanya titik jpg oke di bawahnya penggunaan css untuk warna teks itu komennya keburu ditulis tiru persis contoh gue ini di whatsapp nanti image nya manggil kok gambar gue gak masuk oh beda kali awas naruknya jangan di luar html ya di dalam body ya komen sama kode komen sama image kode image nya taruknya di dalam body jangan taruk di luar html ngetik lagi ngetik udah bener itu udah gambarnya apa masukin harusnya udah masuk sendiri otomatis coba aja coba coba dari terakhir htg itu di enter enter kan kita kayak ngetik biasa nah tulis kode image oke oke betul spasi gambar itu bener sudah klik lagi tutup 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 siku tutup oh ukurannya iya ukurannya oke 200 aja samainnya 200 titik koma jangan lupa titik koma dulu spasi biar gak terlalu rengket-rengket nah oke tag tutup jangan lupa siku tutup kok tag tutup sorry eh oke oke save ctrl s langsung oke kembali reload yang tadi website yang tampak tadi di google chrome nah berhasil nah itulah caranya ngoding beneran ngoding website di code editor beneran oke asik kan asik kalau kita takut takut lain iya karena kita campur google meet nanti kalau sebenarnya ngoding itu offline kita butuh online itu karena lupa gue ini kan gak pernah ngapalin apa ya oh lupa ngoding eh ngoding lagi browsing itu gak apa-apa oke sip you done it's done